Oke, jadi ceritanya, tadi sore gue baru aja main ke OneTree, OneTree Motoshop. Di sana bikin video, cuma gara-gara nih, udah saking lamanya nggak bikin video lagi, jadi gue salah nyolok, yang harusnya mikrofonnya itu gue colok ke colokan untuk mikrofon, malah gue colok kabel mic-nya itu ke colokan headset. Alhasil, suaranya berisik, jadi nggak enak lah untuk didengar. Jadi yaudah, gue bikin videonya lagi, jadi barusan tadi sore gue main ke OneTree Motoshop lagi, berhubung banyak banget dari kalian ya, kayak mana nih video motorannya lagi, karena kemarin-kemarin itu kan seringnya upload video tentang mobil terus kan. Nah, kali ini gue mau bikin video per motoran lagi nih, jadi gue mau melanjutkan project di ZX25 gue lagi. Nah, berhubung ZX25 ini kan emang pasti gue pake terus gitu, dan ZX25 ini mostly bakal gue pake di sentul terus, kayaknya sih bakal jarang banget gue pake di jalan raya, bahkan udah nggak pernah lagi gue pake di jalan raya. Jadi emang bisa gue bilang sih, itu bakal jadi motor untuk di sentul aja gitu loh. Nah, kali ini gue mau modif lagi, salah satu parts yang menurut gue itu berguna banget, fungsional banget kalau emang dipakainya itu untuk di track gitu ya, karena emang lebih kerasa banget fungsinya itu di track. Mungkin di jalan raya ya kerasa, tapi nggak begitu terasa banget. Nah, kali ini adalah shockbreaker, dan shockbreakernya bukan yang seperti biasa kan, gue kalau misalnya shock, orang-orang pasti oh lins, oh lins, oh lins gitu ya kan. Nah, kali ini bukan oh lins, tapi warnanya warna kuning juga. Jadi ini baru aja masuk ke Indo sih, nggak baru-baru banget, mungkin baru beberapa bulan yang lalu. Ini adalah suspensi atau shockbreaker dari RPM. Dan ini udah plug and play ya, jadi nggak perlu ada custom-custom lagi untuk kita pasang di motornya, jadi tinggal dipasang aja tanpa ada perubahan sedikitpun gitu. Karena setau gue waktu itu terakhir untuk oh lins itu, dia belum ada yang bener-bener PNP untuk ZX25, jadi harus di custom gitu. Nah, tapi untuk RPM ini dia emang udah PNP ke Kawasaki ZX25, gitu. Jadi langsung aja nih, kita buka ya. Kenapa gue pilih ini? Karena emang reviewnya katanya bagus, dan emang enak dipakai. Kita keluarin satu-satu deh ya. Nah, yang pertama, nih, kita dapet kunci khususnya, ini untuk set up si settingan si shockbreakernya, untuk rebound-nya, preload, dan lain-lain. Ini ada kunci L-nya juga. Ya, intinya kunci untuk adjust si shockbreakernya. Dan ada semacam kayak buku panduan gitu ya. Terus, ini ada bracket-nya. Terus, mana tadi ada bracket satu lagi? Nah, ini kayak semacam ring gitu. Dia untuk bracket tabungnya. Terus, isinya udah nggak ada apa-apa lagi, tinggal si shockbreakernya aja. Tidak usah kita taruh bawah aja kali ya. Nah, ini dia guys, shockbreakernya. Warnanya mirip-mirip, Ohlins ya. Warnanya sama-sama warna kuning juga. Ini made in Thailand. Eh, Thailand apa? Taiwan ya? Made in Taiwan, ini bukan Thailand. Lumayan berat ya. Cuma gue belum pernah megang shockbreaker yang standar sih. Bakal seberat apa, gue belum tahu. Dia ada beberapa settingan yang kita bisa adjust sesuaiin dengan karakter badan kita gitu loh. Jadi settingan ini, ini ada beberapa settingan di sini. Terus ada di bagian bawah sini dan di bagian atas sini. Tadi sih udah dijelasin di One Tree, cuman gue kayak lupa gitu yang mana yang buat ribona, yang mana yang buat perilote, yang nantilah abis kita pasang baru kita coba adjust sesuai dengan postur badan gue gitu loh. Dan untuk harga, harga dari shock RPM ini di harga 5,9. yang menurut gue itu cukup murah untuk shockbreaker sekelas ZX25 gitu ya. Karena setahu gue kalau misalnya kayak Ohlin segitu kayaknya bisa kisaran 9 atau 10 juta. Nah, untuk RPM ini hanya dengan 5,9 juta tapi katanya performanya bagus ya. Gue belum mencoba sih, tapi we'll see. Kita bakal lihat nanti setelah gue pasang dan gue coba di track, baru kita bisa ngerasain gimana enaknya si shockbreaker RPM ini. Karena kalau misalnya shockbreaker standarnya itu, itu bener-bener empuk banget di ZX25, mungkin kalau untuk touring justru malah nyaman kali ya, shockbreaker empuk gitu. Nah, berhubung gue mostly gue pake di track, jadi gue butuh shockbreaker yang keras, supaya bantingannya itu nggak terlalu empuk, jadi motornya lebih stabil pas lagi cornering. Ya, paling begitu aja. Ini kenapa nggak gue pasang langsung, karena besok gue rencananya mau service ZX25 gue, jadi kayak sekalian aja. Berhubung udah lama banget, nggak di-service ZX25, kayak dari kapan ya? Terakhir itu pas kilometer baru masuk 1000, baru gue service, sampai sekarang udah 3000 kilo, udah sering banget gue pake di Sentul, tapi belum gue service lagi. Jadi rencananya besok, mau gue service, sekalian gue pasang si shockbreaker dari RPM ini. Jadi langsung kita lanjut besok videonya. Oke, sekarang kita udah sampe di Kawasaki Mampang, dan ternyata service gratis udah abis ya mas ya? Iya, udah kelewatan. Udah lewat ya? Dari satu tahun lebih. Udah lewat dari satu tahun lebih? ZX25 dan ZX6-nya juga ya? Pokoknya berlaku cuma sampai satu tahun. Untuk setahun aja? Dalam setahun itu bisa tiga kali ya? Tiga kali, betul. ZX6? Pertama yang dua bulan, yang keduanya yang enam bulan, yang ketiganya satu tahun. Oke, berarti udah lewat semua? Semua. Karena udah lewat dari setahun semua. Yang ZX25 baru sekali servis ya berarti ya? Iya, baru sekali servis. Baru sekali servis di sini. ZX6 baru sekali servis juga sama. Waktu itu servis kedua atau ketiga bukan di Kawasaki. Jadi untuk biaya servisnya 250 ya mas ya? Iya, iya. Biaya servisnya 250 untuk ZX6 dan ZX25 juga harganya sama. Segitu juga. Terus biayanya apa lagi? Paling ini, Oli ya? Oh iya. Oli. Kalau yang ini berapa mas? Tadi? Kalau yang ini Rp275.000, Ini? Ini Rp270.000. Oh lebih murah ini ya? Iya. Lebih murah Motul ya? Kalau di luar aja. Oke. Menganggapkan market jatuhnya. Kalau ini, jelas lisensi dari Kawasaki. Oke. Bedanya untuk ZX25 3 liter ya? Iya. ZX25 3 liter. Kalau Motul, eh kalau ZX6 itu butuh 4 liter. Tapi biasanya nyisa dikit ya, 3-an ya? Iya, cuma kalau menerang ganti ke Roli. Oh, pasti. 3 juga sudah 3-8, 3-9. 3-9 ya? Sisa-sisa dikit lah ya? Iya. Oke, terus sekalian tadi mau ganti itu mas? Ganti shock breaker ya? Ganti shock breaker. Di Kawasaki bedanya Rp70.000 ya? Iya, betul. Oke, yaudah proses lah mas. Oke. Apa aja? STNK butuh? STNK udah. Udah, karena dari foto aja ya? Di datangnya aja kita butuh, nggak butuh yang mereka kayak... Siap. Oke, yaudah. Kita tunggu dulu. Tunggu dulu masih ngantri berapa motor lagi kira-kira? Udah, antrenya udah selesai. Oh, antrenya udah selesai. Tinggal ngantri motor sekor. Oke. Masuk yang... Siap. Oke, jadi kita udah sampai di Kawasaki Mampang. Gue tadi udah ngomongin juga mengenai biayanya. Untuk ZX25 sama seperti ZX6. Sayangnya udah abis karena udah ngelep dari setahun. Harusnya kalau misalnya belum setahun itu masih dapet free service di Kawasaki-nya. Lumayan ya 250 x 2 motor 500 ya mas ya? Iya. Kalau free kan lumayan. Cuma yaudah. Karena emang udah lewat setahun jadi kita bayar biaya service, biaya oli. Service oli ganti shock sama... Tadi apa mas? Filter ya? Filter oli. Filter oli 100 ribuan ya mas ya? 145. 145. Oke. Jadi itu dia yang diganti. Kita service dulu. Supaya motornya enak lagi karena udah lama banget belum di service. Jadi kita tunggu aja motor diproses masuk ke dalam. Oke. Jadi ini ZX25-nya udah dimasukin. udah diproses servis, jadi tadi baru dibersihin filter udaranya doang. Jadi kalau bersihin filter udara itu dia dibawa tangki, jadi tangkinya harus dibuka dulu, baru bersihin filter udaranya. Terus ini sekarang mau diganti oli, tadinya mau pakai olinya yang dari Kawasaki, yang Elvenford itu, cuma kata Om Tobun, kalau oli itu lebih baik buat di daily aja, buat di jalan raya, kalau misalnya kita buat pakai sentul, mending pakai Motul, karena katanya kalau misalnya pakai yang Vanford itu, top speednya jadi berkurang, di straight kata Mas Abe bisa kesalip kalau misalnya pakai oli itu. Jadi gue pakai Motul, ini Motul yang ini. Jadi pakai Motul yang ini, 5100, karena emang keperluannya Detects 25 ini kan untuk di track, buat sentul. Jadi yang Elf itu, yang Vanford itu bagus juga, cuma itu bagus buat daily, buat di jalan raya oke, karena bisa lebih adem mesinnya, tapi berhubung ZX25 nya gue buat di track, jadi gue pakai Motul aja. ZX6 nya masih di depan, kita tungguin dulu, mungkin masih antri lagi. Nanti kalau misalnya udah beres ZX25 nya kali, baru ZX6 nya masuk, gitu guys. Filter udaranya, ini gue udah ganti pakai spring filter waktu itu, emang udah di pas dari kapan ya? Udah lama sih kayaknya pas baru-baru banget, ngambil ZX25, gue udah langsung ganti filter udaranya, karena katanya tenaganya bisa lebih ngeplong, kalau ganti filter udaranya yang ini. Tapi ini, gue kira kotor, ternyata nggak begitu kotor filter udaranya. Tapi kalau misalnya servis di Kawasaki itu, jadi bersihin filter udara, terus ngecek kondisi motornya, ada yang fold atau nggak. Kalau misalnya ada, nanti paling di reset, tapi kita lihat aja nanti. Terima kasih telah menonton! Jadi di ZX6 gue itu, gue ngedengerin sebelah kiri itu kayak ada yang suka geter gitu, kalau misalnya RPM-nya gue pantengin di sekitar berapa ya? 4000 ke atas lah. Kalau misalnya RPM-nya dipantengin segitu, kayak ada yang geter gitu loh. Gue udah sempet bongkar-bongkar juga, bodi bagian kirinya cuma tetap nggak nemu. Nah, sama Om Tobun, ternyata cover di bagian bawah bodinya itu, ada cover. Itu klip-klipannya udah pada hilang, udah pada nggak ada. Nah, ini di Kawasaki langsung ada klip-nya, jadi mau coba dipasangin, nanti abis itu gue tes apakah masih bunyi atau nggak. Karena bunyinya tuh ganggu banget gitu, geter-geternya. Nanti kita coba deh, ini mau dipasangin dulu si klip-nya, cover yang ada di bawah, di bawah lampu. Cover under fairing? Cover under fairing. Nah, ini kenal pot gue kan pake Aero Pro Race. Dan, headernya udah pake dari Carbon, yang dari R9 itu. Suaranya karakter segi itu kering banget. Kering dan melengking. Nah, kalo motor Masabe itu pake Austin Racing cuma, headernya header standar ya. Bener banget. Gue diajakin tukeran guys. Iya bener. Ayo langsung. Ayo langsung. Diajakin tukeran sama dia. Ayo langsung aja. Ayo langsung aja ya. Ayo langsung aja ya. Ayo langsung aja ya. Ayo langsung aja ya. Ya kalo ini sih untung di gue sih. Kalo lu tuker ini sama Aero doang sih untung di gue sih. Iya, pokoknya Pak. Dulu gue pake ini. Cuma waktu itu bosen ya kan. Jadi pake Aero Pro Race. Nah sekarang, ngedengerin ini. Suaranya jadi enakan ini. Coba. Karena ada di pikirnya ya, coba kita nyalain. Nah, suaranya tuh lebih kalem, lebih basah, lebih ngebas gitu loh. Kalo punya gue tuh karakteristiknya lebih kering. Coba geber dikit ya. Coba deh. Uang ini. Uang ini. Uang ini. Uang ini. Nah. Suaranya jadi lebih padat. Lebih berisi, lebih ngebas gitu. Enak. Mungkin lebih ngebas itu karena headernya masih.. Sama katalis. Masih standar karena masih ada ketahan katalis ya. Iya. Kalo misalnya di.. Ganti. Diganti full sistem sih, pasti lebih berisik dan lebih kering lagi. Dan ini ditambahin DB Killer ya? Iya, DB Killer. Ya nanti dipikirkan lah ya. Aduh, langsung dituker loh. Mumpung lagi di Kawasaki juga. Aduh. Hahaha. Oke, jadi servicenya udah beres semua. Terus sekarang lanjut pasang shock breakernya. Ini servicenya udah beres semua. Itu oli udah diganti semua. Tiga botol ya. Untuk ZX25. Berarti tiga liter. Nih. Udah kosong semua. Kayaknya ini masih ada sisa dikit. Berarti dia sekitar duaan ya mas ya? Masih ada sisa 0,5 lagi. Masih ada sisa 0,5 lagi. Gitu. Yaudah kita tunggu aja. Shock breakernya. Ini shock breaker standarnya. Nggak ada tabung ya. Kayak yang RPM. Kalau yang RPM dia tabungnya. Terus dipasangnya di sebelah kiri. Si tabungnya itu. Kalau untuk berat sih mirip-mirip ya sama shock yang RPM itu. Cuma ya pasti lebih ke fungsinya yang kita cari. Karena si shock RPM ini kita bisa atur. Adjustable. Untuk reboundnya dan lain-lain. Dan ngetestnya nggak bisa di sini. Kita harus cobain di track dulu. Baru nanti kita atur lagi sendiri. Oke. Jadi ternyata. Tadi kan agak seret gitu. Pas dicek. Ternyata kampas remnya udah habis. Kampas rem depan. Ini saya inget gue emang terakhir nyentul. Kampas remnya emang udah tipis. Dan jadi tadi pas diangkat gitu. Bahannya diputer. Ternyata emang kampasnya itu udah tipis. Jadi harus diganti juga. Ya begitulah perawatannya. Kalau emang motor sering dipakai nyentul. Pasti harus. Perawatannya juga harus setara juga gitu loh. Jadi tadi udah ganti oli. Ganti shock. Terus bersihin filter. Nah sekarang tambahnya lagi. Ganti kampas rem. Dan ganti kampas remnya itu harganya lumayan juga ternyata. Yang depan. Itu harganya Rp 700 ribu. Sebelah doang ya. Berhubung jatah ke-25 kan single arm. Bukan double arm. Jadi cuma satu aja. Itu Rp 700 ribu. Nambah lagi. Ya mau gak mau. Kalau gue gak bisa ngerin. Ntar ngelos. Pasti sentul. Jadi mau gak mau kita ganti. Dan kebetulan barangnya ada. Jadi tinggal dipasang aja. Gelenos. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk look-nya ya jadi lebih keren ya, jadi kayak ada warna-warna gold-nya gitu ya kan, kelihatan banget tabungnya dan si pernya itu juga warna kuning gitu ya, tapi bukan cuma look doang, pastinya kita harus mentingin si fungsinya. Nah gitu, yaudah paling nanti, ya insya Allah minggu depan lah, gue nyentuh lagi, baru nanti gue cobain gimana rasanya ganti shock RPM satu ini. Ini mana ZX? Ini ZX25 ya? ZX25, service, 2,5, terus ganti, mongkar pasang shock belakang, 70, ini? Kampas rem, mongkar pasang-kampas rem jasa, 20,000. Siap. Terima kasih. Lalu untuk spare part sama oli-nya, spare part-nya filter oli 145. Filter oli ganti 145, terus oli Motul. Ganti 145-nya tadi ya? 145-nya ya. oke, Oli Moto 5100, 165 x 3 ya, iya betul 165 x 3, terus ini baut, baut yang L4 baut, karena tadi baut ada yang hilang kalau di mana? kampas, udah nggak jelas dah? udah nggak tahu di mana? kampas rem, karena udah habis kampas rem lumayan nih ya 700 kampas remnya ini Zetex 25, Zetex 6 servis ringan, sama ya 250 Oli pake Vanford, 275 x 4, 1,1 iya filter Oli, sama si klip-klipan tadi ya? iya, filter Olinya sama, Zetex 25 sama Zetex 26 itu sama harganya sama ya? nggak, sama modelnya eh, oh sama modelnya? iya, Zetex 25, Zetex 6, Zetex 10 itu sama oke sip, jadi segitu ya total biayanya ya begitulah mau tidak mau uuuuh karena dipake sayangnya kita udaranya lagi kosong juga bahkan katanya, kata si Masnya Om Tobun katanya setiap abis latihan sentul suka diganti Olinya sama dia ya? iya betul biar segitunya itu, biar semakin enak terus tarikannya jadi setiap abis latihan diganti Olinya cuma ini aja udah lama banget terakhirnya waktu itu Mas, sebenernya kan dapet waktu itu pake apa ya? Olinya kan akhirnya nggak jadi ambil Oli yang.. iya, pake ini ya ujung-ujungnya pake yang ini ya? iya gitu, jadi terakhir itu udah lama banget waktu itu kilometer masih 1000 tuh kapan lagi? ketahuan nggak sih Mas di sini? terakhir Zetex 25nya kapan? ada tanggal nggak di sini? ada tanggal nggak di sini? ada tanggal 25 waktu itu sama Mas juga kan? iya kan? iya kan? tanggal berapa tuh? tanggal 24, bulan 9, udah 20 udah setahun yang lalu nggak di servis? setahun lebih sebulan ini nggak di servis baru servis lagi sekarang ya sudah, oke sampai jumpa ya